Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, di video kali ini kita lagi di Nusatik dan disini kita lagi di tempat kontesnya Koki, guys jadi Koki adalah ikan tergemoy yang ada disini ya, guys ini dari lihat kita tadi datang kesini aja dia tuh sangat amat membuat kita gemas, kayak pikirnya tuh pengen dicupit gitu, dit aku gak tau nih, kayaknya dia lagi dilombakin juga atau mungkin cuman di display, aku juga gak ngerti soalnya gimana ya, disini gak ada tulisan nilai-nilai kayak di sana gitu sih, dit atau mungkin itu kalinya tulisannya ya, kita gak liatnya di situ ini kita belum masuk ke dalam ya, guys kalian juga di video kali ini, kita sekalian liat, ini kali liat ada gapi juga disitu jadi ini mumpung sebelahan, sebenernya di belakangnya juga ada cana tapi kalau cana, kita bakal bikin videonya terpisah dan aku juga nanti bakal bareng sama temen aku kalau cana ya kita bakal liat-liat ikan Koki disini, guys ini rancu nih, oh ini jenisnya rancu rancu dengan warna yang sangat amat lucu ya, guys ini juga sama nih, rancu nih orang mana rancunya pada bulet-bulet ya jadi semakin sini kan kita semakin ngerti nih, guys, sama perikan Koki-Kokian ya jadi kita semakin tau gitu loh, mana Koki yang memang bagus, mana Koki yang memang tidak sebagus itu bukan jelek sih ya, tidak sebagus itu nih, ini ngeliatin kamera lagi, guys ini kayaknya masih satu kelas Koki dan ini ukurannya lumayan gede sih setahu aku ikan yang rancu ini, jenis rancu ini, dia tuh gak akan terlalu gede-gede banget dan ini selalu lapar, guys, kita liat lagi yuk apa enaknya kita liat dari dalam kali ya, ditinap ini kayak kita noong-noong dari luar gitu, guys yuk kita masuk aja dulu yuk, kita cari tempat masuknya ya, disini ya disana juga ada arwana tuh, nanti kita liat arwana ya kita masuk guys, disini ya ini, wah banyak juga ternyata ya kita mulai dari sini, pusing guys kita mulai dari sini aja kali ya, rancu-rancu guys oh bener, Dit ternyata tadi ada juara-juaranya ini tulisan ini tadi dari belakang tuh, kayaknya dia juara deh tebak dulu, Dit, yang tadi juara berapa, Dit? coba tebak, Dit yang pertama yang tadi pertama kan tadi ada giniannya nih, itu juara berapa kira-kira? juara satu kayaknya juara satu ya kayaknya juara satu deh, guys tapi kalo ketaku juara dua deh kayaknya gak sama banget sama Adit kita liatnya kesini ya, guys ini juga sejenis rancu, kalo temen-temen liat cuman ini warnanya berbeda dengan yang tadi nah, jujur aku gak terlalu ngerti dia tuh kalo misalnya warna, kalo enggak kayak motif kayak gitu-gitunya tuh itu dinilainya satu kelas atau enggak, Dit atau kayak rancu-rancu semua, kalo enggak rancu solid atau rancu multi color gimana-gimana yang kayak gitu-gitu tuh kelasnya berbeda atau sama aku juga gak terlalu ngerti tapi yang ini juara empat nih, Dit, kalo yang ini, Dit ini juara empat dengan masa depan yang masih cerah ya, guys dulu juga kita pernah punya yang kayak gini cuman mati karena, apa ya kalo dia karena kembang sisik gitu ya eh, sisik nanas apa ya, guys? kena sisik nanas gak sih, Dit, yang kayak gini? dan sumpah guys, kalo ikan koki udah kena sisik nanas itu, ya Allah udah bingung aku ya ini aku gak ngerti kenapa dia ini juara dua terus ada empat ekor kayak gini Mereka boyband kayak, Dit, Dit, Dit ini kayaknya dia juara boyband guys ya, perempatnya nah ini kita gak ada yang ini juga nih gak ada yang mesti kita tanya juga tapi ini kalo kita lihat secara sekilasnya kayak ikan biasa ya tapi dia terlihatnya juara berarti dia tuh sebenernya punya proporsi badan yang bagus mungkin, guys kalo di bawah sini juga ada yang juara nih ini juara satu malah, guys kayaknya ini memang cakep sih gue, ini memang cakep sih, guys ini banget parah sih ini demes banget, ini tuh jenisnya ryukin, guys ini memang kalo dari badannya sangat amat lucu ya gemoy banget kayak ikan molly, guys ya ampun, ini juga ada yang juara duanya, Dit oh ini ryukin juga ya ini juga sama ya dia kayak lebih jenung gitu, guys, palahnya wawak banget ini orang, sumpah kalo yang sebelah sini, awan deh oh ryukin juga dia cuman kalo dia, warnanya agak berbeda tapi keren juga sih ini sebenernya kalo misalnya mereka udah badannya masukin kontes emang aku yakin sebenernya mereka bagus cuman kan kita cari yang terbaik daripada yang terbaik gitu, guys tapi ini bantus sih, dia juara satu karena memang sebagus itu ternyata oke 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 ya ini ada juara lima ya kita kalo mbak kita kan canabarkanya cuman lima peserta, Dit ya paling tidak kita kalo kalah pun juara lima kita liat lagi sebelah sini ini ada boyband dari grup sebelah tapi kayaknya ini emang keras boyband ya atau keras, oh bre, kayaknya breedingnya ini ya anakannya ya, kayaknya ya maksudnya keras breeding gitu ya iya kali guys, kayaknya keras apa guys aku ga terlalu ngerti guys, cuman ini sekalinya bersama, mereka boyband boyband gitu loh, berempah ini boyband yang juara satunya malah gitu empat ekor juga ya dia ya ada empat ekor juga dia ternyata guys yuk kita liat lagi yuk kita liat yang sebelah sini ya guys ini kita habis ke kelas boyband next kita ini ke kerancur-rancurnya nih oh ini yang juara tiganya guys, ini bener-bener kayak apa ya bentuknya ya bulet gitu, kayak bola American Football itu guys lucu banget nih, cuman kalo dibanding yang tadi sih kayaknya masih keliatannya gemesan yang tadi ya, Dit ini juga gemes banget, bahkan kalo kita liatin aja dia langsung kayak nyamperin kita guys gemoy banget, parah nih, perbandingan sama tangan aku guys tuh, ini mumpung dia lagi deket nih jadi perbandingannya gampang, ya tangan aku tuh lumayan gede nih guys ini perbandingannya nih aku genggam ke tangan aku nih dia bisa lepas juga nih ini ada juara tiga, tapi ini kayaknya Oranda ya ini ya guys ya, ini Oranda dia sangat amat jumbo, kayaknya memang ini yang kelas-kelasnya jumbo kali guys, ini yang juara tiganya aja udah sebagus ini dan ini ada yang juara satu nih juara satu guys, ini jumbo champion pula ini nih, oh ini yang champion dari jumbo berarti ini dia sangat amat mengerikan parah ya dia gitu kok orangnya begitu ya tapi orangnya tuh kayak rapih gitu loh dia kayak pake masker gitu loh iya bagus banget guys terus rapihnya tuh si ekornya gak bocor-bocor gitu warnanya kayak ekornya tetep solid tapi badannya di bagian bawahnya juga rapih, simetris terusnya warna orangnya tuh yang di bawah malah bikin dia jadi cantik ternyata ini adalah grand champion champion apa jumbo championnya guys aku salah nanti aku ya cakep banget sih ini sebenernya udah shout out guys kita liat lagi ya guys, ini juga oh ini grand championnya kalo tadi mah champion yang jumbo ini grand champion ditulis ini grand champion dan inilah lucu sih gemesnya guys nah ini kalo dirancung yang warna hitam dia udah terbebas kayaknya gila mulanya penuh banget matanya aja sampe susah dia guys ya keliatannya ya jadi badannya tuh apa si ekornya gemoe banget dibanding badannya ya kayak dia tuh badannya gede tapi ditopang dengan sirip-sirip yang sangat amat lucu guys ya mini-mini gitu kecil ini grand championnya loh kalo kita mah mungkin dengan orang awam ya kayak aku ngeliat warna solid hitam kayak gini kan gak begitu tertarik jatuhnya ke selera-seleraan lagi sih tapi ternyata dia grand championnya guys kita coba liat yang ini ya tuh dit di luar 2 dit soalnya tadi kayaknya eh cakep sih aku gak tau ya takut salah ya soalnya kayaknya memang muka dia ngomong dia juara 2 jadi dia liatnya kesana lagi eh sini dong iya 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 lucu banget sih ini tapi gak tau ya tetep dia yang terlihat lucu sih sejauh ini kita ngomongin lucu ya guys ya bukan bagus ya dan ini menurut aku ya dia masih menjadi yang terlucu kita liat lagi yuk kita liat yang juara-juaranya aja ini juara 2 juga nih cuman kayaknya dia beda kelas tuh ini mirip sama yang tadi gak sih maksudnya badannya hitam bawahnya kayak keoren-orenan gitu ternyata bagus juga kayak gini ya maksudnya dia gak monotone gitu kenapa bisa rapi sih eh kenapa dia gak di atas-atas gitu orennya kenapa cuman di bawah gitu ini ada juara 4 juga nih guys juara 4 nah kalo ini di kepalanya masih ada oren-oren juga tapi bagus sih kayak gini kalo ini dia oranda kalo tadi rancu nah kalo ini malah apa nih ryukin malah guys ini ya dia cuman kasih pantat aja udah mewah ya pak topnya ya please lebih sopan sedikit oh ini orang anda deh guys bukan ryukin aku kirain ini ryukin aku tutup kok gitu mukanya ih mukanya kecil guys dia peng mukanya ya ampun kayaknya kalo di alam yang kayak gini sih susah sih ya hidupnya ya dia bergerakannya susah guys tapi emang indah banget sih ini kacau yuk kita liat lagi yuk kita liat lagi ya kita liat lagi guys sebelah sini ini yang ukurannya agak kecil-kecil kita liat lagi ini yang juara ini juga juara satu nih guys ini juga juara satu nih guys ini juara satu ya ada lagi yang juara satu dit oh ada sebelahnya juara satu juga nanti kita liat ya guys ini juga sama bagus guys keren banget itu juga sama tuh juara satu di atas nih nah ini kita pernah punya kan warna yang kayak gini ya masih ada gak ya warna yang kayak gini apa dia salah satu korban yang kena kutu kura-kura juga aku agak lupa sih guys yang kayak gini cuman yang gak sebagus ini ini soalnya kelasnya tuh disingkat-singkat nih kayak gini nih rbjb kayak gitu jadi aku gak ngerti rbjb itu apa jumbo mungkin ya rbjbnya jumbo mungkin ya rbnya mungkin apa rancu gak tau lah emang kan aku tau kok salah kita kesini lagi guys banyak yang juara-juaranya disini ya wadah pada ditempel-tempel nih tulisan juaranya coba kesini ya kita liat lagi guys kalo yang disebelah sini ini ya juara dua juga nih guys eee ini oranda nih ini merah putih nih guys ya indonesia kayaknya kita liat lagi yang juara satu deh kita cari dit yang juara satu dit soalnya kalo misalnya ngomongin hape juara lima mah banyak yang juara lima nih juara satu dit ya Allah ini mah kacau sih badana guys ini bener-bener jauh lebih apa ya gendut ke bawah gitu loh guys dibanding kesamping kita liat lagi yang lain sekarang liat tuh yang kecil-kecilnya guys jumbo-jumbo nya udah kita liat ini kita gak akan mengitari semua ya kita liat dari eee beberapa aja yang menjadi perwakilan tadi kan yang gede-gede udah kita liat nah ini mah yang agak kecil-kecil lah ini juara satu nih di yang yaa sebenernya gak kecil ya lumayan lah ini juara satunya gerenjel-gerenjelannya tuh hape badan-badan guys kecil banget ya gemos kita liat lagi ya kita udah belum sih ke sebelah sini belum ya belum ke sebelah sini kita ya liat lagi yang sebelah sini ya guys kemana nih oh masih rame masih rame di sebelah sini karena masih rame kita kesini dulu aja kita kesini dulu nih ini juara dua apa nih dia nih ini kayaknya kita gak liat dari tadi dia agak-agak lucu ya guys terus dia kayak pake topi gitu terus si topinya juga kayak yang rapi banget gitu guys ini orang anda sih dia tapi orang anda jenis apa aku juga gak begitu paham yuk kita kesini lagi guys oh ini juara satu juga nih guys apa ini juara satu ini juara satu nih kita liat ya guys ini juara satu rata-rata pada sombong juara satu pada mantatin kita guys yaudah kita kesini aja deh yang ini juara satu nih R.Y.S.T.J.B guys Ryukin kayak gitulah bentukannya kurang lebih ya gemoy banget yuk kita liat lagi yuk kita ke daerah sini ini gede banget ya ini juara dikit tapi ini kayaknya salah satu yang paling besar deh guys tapi emang setelah aku sih kalau jenisnya orang anda dia emang bisa lebih gede sih maksudnya bisa gede banget sih guys ini bener-bener gede banget nih ini yang juara tiganya kita cari juara satunya dit dari kelas ini dit mana nih yang itu ya kayaknya yang itu deh guys ini dia kayaknya juara satunya warnanya emang agak beda tapi kalau misalnya dari badannya itu juga bener-bener gede banget parah gede banget gus gus banget kita liat di sebelah sini yuk ini terakhir deh ya kita liat yang kecil-kecilnya guys kita liat yang kecil juara satu mana dit yang juara satu nih dit yang kecil oh ini yang champion guys yang championnya nih dia masih muda dan dia sudah bertalenta nah ya ini kita liat juara satu main ini ini adalah juara satu terkecil yang aku liat disini guys tadaaa tapi emang udah perfect sih badannya dia masih kecil juga kacau banget ya kayak bersih aja apa ya si proporsi badannya tuh sempurna next kita liat gapi deh yuk ini koki-kokian kita udah liat yang juara-juaranya kita dateng di hari terakhir ya cukup oke juga kalau menurut aku karena kan kalau kita liat waktu dia belum dijuri biasanya tuh gak dibuka sih guys dan biasanya sih ikan-ikannya juga kita gak bisa nilai gitu sekarang udah ada nilainya juara satu, juara dua, juara tiga jadi kita bisa mengetahui gitu loh mana di ikan koki itu yang terbaik-terbaiknya yuk kita sekarang liat gapi guys guys sebelum ke gapi ternyata ada molly disini guys aku aja baru tau loh ada kontes molly kita liat ya kak izin liat-liat ya kak ya aku baru tau loh ternyata molly juga ada lombanya ya yang kita liat kan yang kayak gini-gini tuh banyak banget di pasar ikan ternyata ada yang bagus-bagusnya juga ya orang-orang terlalu ngerasa kayak meremehkan gitu kak kalau ikan-ikan kayak gini ternyata yang bagus-bagusnya juga banyak banget ya biasanya dilempar aja buat makan bener iya ternyata buat makan moderator biasanya dan ini ternyata ada yang seperti ini nih iya ternyata ini kalau lomba kaki ini sepasang-sepasang gitu kak ini ada yang kecilan di display aja oh di display oh iya iya ini jenisnya apa sih BTW yang aku jadi penasaran deh kok adanya kayak gitu platinum balon platinum balon lahir ten sebenernya cawang ekornya cawang ekornya cawang kayak gitu ya iya bagus banget guys dia kayak gini nih ekornya nih kayak begini dia nih kalau temen-temen liat yang di kontes ini mana kak berarti? ini ada nomornya ini wala ini sekelas atau gimana sih ini tuh? iya beda kelas ini kan kelas B kelas B oh iya 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 supaya lebih aman juga ya disini ya yang juara 2 nya deh yang juara 2 mana nih? yang juara 2 nih? udah dibawa pulang juga ya? udah dibawa pulang guys tapi ini sebenernya jenis apa sih kak? ini te Molly atau apa sih? Molly ini tuh? iya ini Molly jadi kita ada dua ikan Molly sama pelati 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 tuh diseser disawah-sawah juga ada kan jenis pelati cuman kalo ini mah jenis yang memang dia kayak istilahnya mah high class nya lah ya ada hybrid lah ada hybrid juga ya aku baru tau loh ada yang kayak gini tapi ini bagus banget guys pakai balon gitu yang kayak gini paling mahal yang pernah kakak tau bisa terjual sampai berapa gak? penasaran aku pengen tau relatif ya? sampe jutaan ada gak yang kayak gini? 2 juta 3 juta gitu ada aja biasanya kita beli 1000 2000 ternyata kalo misalnya yang memang high class nya bisa sampe jutaan yang pernah kakak tau terjual sampe berapa juta yang kayak gini kak? maksudnya yang jenis kayak gini deh, gak harus yang kayak gini yang macam molly gitu loh bisa 2 juta sampe 3 juta perpasang perpasang gitu ya? kering banget ya ini juga nih kayak gini-gini nih dit ini kayak sortel-sortel gitu ya kak? iya ini bagus banget guys kakak ini panitia atau ini juga? iya beneran panitia oh makanya panitia ketua asosiasi nya betul lah guys ini ketua asosiasi nya kayaknya thank you banget loh kak ini kita boleh ya melihat-lihat kayak gini jadi ngasih tau juga ke temen-temen yang lain kalo ikan-ikan yang kayak molly kayak pelati kayak gini juga ternyata memang ada yang istilahnya yang bagus-bagusnya gitu iya oke oke bukan sekadar ikan pasar aja iya bener-bener aku aja jujur kak juga harus tau loh ini ada viala-viala nya juga ya? udah diumumin berarti kak? atau belum? kemarin ikan kecil ikan kecil? iya bener-bener oh ini alasannya mungkin orang-orang langsung pada ngangkat-ngangkat lagi ya iya iya sama-sama-sama iya gak mungkin soalnya tempatnya kayak gini ya dia emang kuat ya maksudnya gak pake aerator gitu-gitu juga kayak ikan cupang ya berarti dia miripnya oke deh kak makasih banyak ya kak ya kita lanjut lagi guys sekarang thank you banget ya kita lanjut lagi ya guys hebat ya maksudnya ternyata ada dan kita tuh langsung disambut sama ketuanya guys kita liat gapi deh kita liat gapi guys ini ada siklid juga tapi nanti aja belakangan siklid ya kita di next video aja kita sekarang akan mencoba untuk melihat gapi nih kalo gapi mah aku tau sebenernya suka ada kontesnya cuman aku gak tau kalo ternyata seramai ini guys sebut gapi kita liat kita akan liat yang juara-juaranya gapi-gapi kita liat dari sini aja deh karena di dalam crowded banget kita liat dari sini aja guys aku gak harus liat yang juara juga gak apa-apa yang penting kita tau aja gitu gapi-gapi itu kayak gimana ya buat kita yang gak begitu paham kita ngeliat ini kayak ikan gapi yang ada di pasar tapi mungkin kalo misalnya memang buat orang yang paham kayaknya kayak motif-motifnya kayak gitu dan anatominya dan juga kayak kesimetrisan dan lain-lainnya itu mungkin dinilai juga guys biasanya buat aku sih yang kayak gini-gini secara sekilas itu tuh keliatannya kayak gapi biasa atau mungkin dia betinanya kali ya ini yang jantannya nih kayaknya nih biasanya yang jantan emang istilahnya badannya lebih kurus tapi dia ekornya lebih kayak keliatan jreng gitu kalo yang betina dia agak besar badannya karena mungkin bakal ada keluar juga kali dia ya cuman ya gitu kalo ikan-ikan kecil-kecil kayak gini tuh bener kata kakak yang tadi guys dia tuh agak susah buat dikasih heater kayak gitu-gitu makanya dia agak rentan juga soalnya ini ASBSD ini lumayan dingin ikannya-ikannya nih ya paling tidak kita ngeliat satu dua pasang juara lah dit kalo disini rata-rata pasang-pasangan gitu ya gimana ini cakep nih guys gede banget ya itu ya ini top 5 nih guys tuh ada berarti nih dia salah satu juara juga nih ini berarti kalo misalnya kontes tuh sepasang-sepasang guys apa baru dia ya yang dari tadi kontes sepasang-sepasang ya dit ya sama eh tadi juga sepasang-sepasang ya sama ya ternyata jari-jari cekan kecil kayak platy, molly, sama gapi kayak gini tuh kalo kontes sepasang-sepasang kita liat lagi ya guys sebelah-sebelah sini ya kayaknya sih yang juara-juara ada di dalem sih dit soalnya mungkin dari safety-nya juga kali ya kalo kayak gini kan istilahnya dia kayak kalo orang nakal bisa aja kayak diambil gitu tapi ambil-ambil lah ya yang safety dia ada di dalem kalian liat ya guys sepertinya ujung-ujungnya juga kita akan ke dalam ntar deh guys kita coba buat ke dalam dulu ya nanti kita video-in lagi kalo misalnya emang udah punya asas ke dalam guys guys ini ternyata champion-championnya nih ada di sini nih kita liat sekilas aja ya ini si champion dari kelas oranye aku gak tau ini apa ya pokoknya ini dia guys jantan betinanya aku juga jujur gak ngerti maksudnya yang dinilai itu apa gitu loh apakah si jantan yang dinilai si betinanya dinilai nilainya ditambah jadi nilai total atau mungkin sebetinanya itu kayak cuman pendamping doang sebagai support system yang dinilai cuma jantannya aku gak tau nah ini juga sama nih jantan betina nih guys dia juga champion mungkin di kelas yang lain ini juga sama nih champion juga nih guys mungkin juga di kelas yang lain ya kayak gitu tapi juga sama nih guys kayaknya kalo yang ini dia ekornya agak beda gitu loh kelas ekor berbeda kalo yang ini di cupang tuh ekornya fell tail gitu guys ini yang betinanya nih yang jantannya nih masih bocil banget yang jantannya di atas guys itu sampe susah di videoin juga ya karena kecil banget oke 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 ini juga championnya gini cuman yang ini cakep nih yang gini nih aku suka kayaknya kalo warna yang gini dia kayak half moon gitu kalo di cupang ya terusnya dia kayak ekornya biru banget tapi badannya dia belang belang betinanya mah kalo betinanya ekornya gak kita liat itu mirip-mirip gapi gapi yang ada di sawah kalo aku liat ya sorry guys bukan yang meredahkan tapi memang kan sebagai kacamata awam ya kita kan gak tau tapi mungkin kita bisa lebih tertarik lagi kalo mempelajari dia lebih lanjut kayak gitu oke jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini semoga temen-temen suka ya jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke temen kalian sama hewan-hewan guys sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye thank you guys